di video kali ini gue akan review tentang mic dual level layer yang gue beli di toko online ini harga barangnya murah gak sampe 60 ribu ini kamu bisa liat ya kualitas barangnya ya sambil nanti gue akan tes bagaimana penggunaannya di hp dan di kamera sony gue kalian tetep simak ya videonya Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo disini kita langsung aja, kalau untuk nama brandnya ini memang gak ada brand ya cuman gue cari di toko online yaitu mic dual level layer jadi untuk bungkusnya seperti ini waktu datang barang jadi cukup simple dan untuk kualitas kayak semacam kainnya ya standar aja ya jadi disini untuk barangnya ini bisa dibilang jacknya cuma satu guys dan pas dimulai di jack awal ini dia sudah mulai membagi jalur seperti ini kabelnya untuk panjang kabelnya tersendiri kamu bisa lihat nih cuma segini yaitu 1,5 meter gue sih menyarankan ke kalian kalau kalian mau menggunakan barang ini yang pertama ya memang ini tujuan fungsi barang ini untuk dua orang ya jadi misalkan kamu sebagai host dan satu lagi ini sebagai narasumber jadi kalian kayak semacam wawancara atau bincang-bincang gitu ya guys ya jadi kalau untuk posisi videografinya gue sarankan ke kalian yaitu memakai lensa wide kenapa wide? karena jarak kabel ini gak begitu jauh begitu kalian hubungkan device ini ke peralatan perekaman kalian entah itu hp ataupun kamera dan ini kan pasti ya kalau secara profesionalnya sih gue sarankan masuk ke dalam area baju ya supaya talinya itu gak ngewer-ngewer alias kemana-mana keliatan ya gue menyarankan distance dari device ke person tersebut gak lebih dari 1 meter dan kalian menggunakan lensa wide oke mungkin itu tips dari gue dan kita langsung aja tes mengenai kualitas suara yang dihasilkan ya guys jadi sekarang ini gue akan melakukan perekaman nanti dengan device ini yang sekarang yaitu Galaxy Note 7 FE nanti kita akan lihat juga mengenai kualitas hasilnya apakah ini suaranya akan menjadi 1 buah atau menjadi stereo atau menjadi mono-mono 2 gitu guys oke sekarang gue akan melakukan perekaman dengan yang sebelah kiri dulu ya guys halo ini suara sebelah kiri kira-kira bagaimana kedengarannya gue coba mendekatkan ke lavarian sebelah kiri suara yang terbisik-bisik banget jadi suara yang sebelah kiri ini gimana kedengarannya oke gue udah selesai bagian sebelah kiri sekarang gue ke suara bagian sebelah kanan gue akan bisik-bisik lagi ya oke nah jadi kalau untuk penggunaan pada smartphone berhubung ini kabelnya memang TRRS jadi memang dia langsung tinggal tunjuk aja namun kalau kalian mau menggunakannya pada kamera kalian harus menunjukkan dengan alat konektor tambahan seperti ini guys jadi lubang female TRRS to jack male TRRS guys jadi kita akan coba lihat ya gimana hasilnya ya guys jadi guys kalian kalau mau menggunakan barang ini ini kan kabel jack TRRS ya kamu masukkan ke female TRRS ini seperti ini sampai klat lalu ini outputnya ke jack TRRS guys lalu kalian tinggal hubungkan seperti ini guys ke bagian Sony kamera kalian atau kamera apapun lah tes 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 nah disini mungkin gue harus melakukan mati dulu pertamanya nih guys ini suara gue ini sudah ada indikator barnya sudah terbaca di kamera namun disini gue akan gunakan metode seperti tadi gue akan berbisik-bisik ya guys oke gua memulaikan dari sebelah kiri dulu ya gua akan bisik-bisik ya guys halo satu dua tiga suara sebelah kiri 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 gimana suara sebelah kiri oke sekarang gue akan menggunakan yang sebelah kanan sekarang nih guys halo ini suara sebelah kanan gimana suara sebelah kanan apakah cukup jelas suara sebelah kanan 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 nah disini tadi gue mengakukan pengambilan suaranya gue beginiin guys dia bener-bener gue bisik-bisik banget harusnya sih ini gak kedengeran ya maksudnya kedengeran nyebrang ya jadi berbaur nah gimana kualitas suaranya baik itu di hp maupun di sony kamera apakah ini menciptakan suara seperti stereo bergabung gitu aja atau mono terpisah guys jadi kalau keunggulan misalkan dia mono terpisah jadi sewaktu-waktu misalkan lawan bicara kita dia suaranya kecil kita bisa perbesar guys namun kalau misalkan jadi stereo ya bisa dibilang kalau misalkan kita perbesar audio tersebut dua-duanya aku terbesar misalkan yang ini kecil yang sini stabil jadi dua-duanya yang ini jadi normal ini jadi lumayan besar suaranya oke kita lihat ya di Premiere Pro ya sekarang guys sekarang gue udah buka Premiere Pro dan juga udah gue import filenya yang pertama yaitu file dari kamera hp yaitu sound yaitu Samsung Galaxy Note 7 FE lalu yang kedua yaitu kamera Sony A6400 pertama ini kamera dari Galaxy Note gue yaitu Samsung coba kita lihat ya nah untuk bar nya disini ini sayangnya kualitas yang dihasilkan yaitu stereo guys ini kalian bisa langsung lihat ya jadi kalau misalkan suara lawan bicara kalian itu bisa dibilang kecil kalian mau gedein ini agak susah soalnya dia nge-mix masuk gitu tapi sebenarnya bisa diakalin juga sih kalian cut juga kalian potong guys namun kalau misalkan dia lagi kayak berbaur bersama itu ngomong kalau mungkin nyanyi kali ya kalau misalkan ini jatuhnya percakapan sih mungkin jatuhnya kita bisa nge-cut kita potong misalkan saat lawan bicara kita yang suaranya kecil itu kita bisa perbesar kita edit namun kalau misalkan dalam nyanyi misalkan suara 1 dan suara 2 suara 2 ini ternyata tidak sesuai dengan harapan ini sih gak bisa dengan menggunakan metode mic double layer ini guys tapi gak apa-apa coba kita sambil denger ya kualitas dari suaranya ya guys ini suara sebelah kiri kira-kira bagaimana kedengarannya gue coba mendekatkan ke lavarian sebelah kiri suara yang terbisik-bisik banget jadi suara yang sebelah kanan kiri ini gimana kedengerannya nah tuh guys itu suara sebelah kirinya sampai ibaratnya gue kayak ambil nafasnya kedengeran banget ya nah ini suara yang sebelah kanan kayak gini guys nah disini walaupun bisik-bisik kalian bisa lihat ya bar nya itu cukup tinggi nah gue menyarankan sih memang kalau kalian nanti koneksikan lah misalkan ke device kalian itu kalian coba atur inputan ya buat masuk suaranya guys ini kan kalian bisa lihat ya suaranya walaupun bisik-bisik tapi bar nya ini tinggi-tinggi semua oke kita langsung aja coba lihat dari kualitas perekaman lewat Sony A6400 ya ya betul guys sama disini dari bar nya gue bisa melihat disini suaranya sama tapi it's ok coba kita denger dulu halo 1 2 3 suara sebelah kiri 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 gimana suara sebelah kiri oke sekarang gue akan menggunakan nih yang sebelah kanan sekarang nih guys ini suara sebelah kanan gimana suara sebelah kanan apakah cukup jelas suara sebelah kanan 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 oke nah ini gue rasa untuk kesimpulan dari mic 2 level layer ini yang harganya under 60 ribu lebih tepatnya sih waktu itu 56 ribuan sekian ya jadi kalian bisa cari ya di toko online khususnya gue beli barang yang di luar negeri kalian tau kan ya maksudnya apa dari si oran guys jadi review kali ini tuh gak disponsor sekiranya dari hasil review ini kamu bisa dapat banyak inputan guys sebelum beli barang ini dan kalau gue saranin tadi mungkin kamu bisa kombinasiin pakai misalkan zoom dimana itu kan bisa ngatur kekuatan inputan suara ya oke segini aja review dari gue mengenai mic double level layer jadi ini bisa dibilang harganya cukup murah kalau untuk produk boya itu juga ada mic double level layer namun untuk harganya tuh lumayan agak tinggi sekitar 200an lebih ya kalau gak salah ingat jadi kamu bisa bandingin ya ini versi budget friendly yaitu under 60 ribu dan yang satu lagi yaitu 200 ribuan ke atas ya memang sih boya itu sudah punya brand ya punya nama ya namun ya saat ini gue belum punya barangnya mungkin suatu saat gue akan review barang tersebut oke jika kalian suka dengan review gue barusan jangan lupa kalian kasih like dan share silahkan ramaikan kolom komentar dan ada dan silahkan kalian request disitu mungkin nanti barang-barang apa yang nantinya akan bisa gue review di kedepannya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kalian bisa klik ya tombol di bawah ini ya oke sampai disini aja dari gue Koyo and have fun dadah sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati